Sobaiki kita mendapat kehormatan tersambung dengan Sultan Banten ke-18 Sultan Syarif Muhammad Asyafiuddin Saat ini Jeng Sultan berkenan meninjau korban dan lokasi bencana tsunami Banten Kita sekarang akan bicara langsung dengan Sultan Banten Assalamualaikum Jeng Sultan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik kabar baik ya Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih atas waktunya Kami dari K Radio Jember, Jawa Timur Ini Jeng Sultan mengudara untuk warga Jember Jeng Sultan kalau boleh tahu saat ini ada di mana posisinya? Posisi kami kebetulan di lokasi bencana di Anjel, Cerita, Labuan Baik, lalu bagaimana keadaan warga di sana saat ini Jeng Sultan? Kalau tadi sempat berwawancara dengan warga memang sebagian besar di luput dari bencana kalau warga sendiri di sini Justru yang menjadi korban kebanyakan adalah wisatawan yang datang untuk kick-end atau peliburan akhir tahun Datang ke Cerita, Labuan ini Iya, lalu bagaimana dari penilaian Jeng Sultan sendiri atas keadaan masyarakat di sana? Saya mulai hatinya dan sangat merasakan sekali bahwa traumatis mereka ini semua Namun sepertinya ombak yang kering terjadi melewati batas 1-2 meter itu dianggap ombak biasa lama ini Dan disangka kemarin itu tiba-tiba kaget ombak begitu besar sekitar 4 meter menerjang beberapa sampai ke jalan raya Bahkan mengempatkan beberapa pendaran yang parti sampai merusak juga bangunan-bangunan yang ada Lalu hari ini rencananya akan meninjau ke daerah mana saja? Rencana kami setadinya mau sampai ke sumur Cuma karena waktunya sudah selalu sore Jadi kami batasi saja sampai ke Cerita, Labuan Baik, lalu apakah ada semacam bantuan atau hal lain untuk rakyat di sana? Iya, betul sekali Bantuan kita sudah bawa Keperluan-keperluan yang dibutuhkan oleh para korban Khususnya keluarga korban Yang masih memerlukan Seperti misalnya makanan dan Solangkali pakaian-pakaian atau Sebat omatan Seperti itu Baik, lalu apa harapan dari Jeng Sultan untuk warga yang terkena musibah saat ini? Harapan supaya mereka tambah menghadapi semua ini Amin Juga kepada pemerintah khususnya tim penanggungan bencana Itu harus bekerja maksimal mungkin Secepat mungkin Untuk merehabilitasi lokasi-lokasi yang hancur oleh bencana tsunami ini Ya baik, lalu kalau kesiapan dan kesigapan pemerintah Seperti apa menurut penilaian Jeng Sultan sendiri? Saya melihatnya cukup sigap Para petugas yang bekerja di sini Termasuk ke dalam hal penanganan bencana Mengevakuasi dan lain-lain Ya baik Bagus Mungkin ada himbawan untuk warga dan juga pemerintah dari Jeng Sultan? Ya harapan Berpesan kepada warga Sebaiknya Karena bencana tsunami ini Sepertinya sudah menjadi Apa? Kekuatiran kita semua Sering terjadi Maka sebaiknya adalah Harus tinggal jauh dari lokasi pantai Pemerintah harus memperhatikan ini semua Bahwa ada tempat-tempat yang memang Jangan sampai ada penduduknya di situ Jurnal-jurnal yang berbahaya ini Mesti pemerintah memberikan warning seperti itu Dan harus ketat pelaturannya Saya tidak dianggap sepilih oleh masyarakat Maupun Sedatang-sedatang yang harus datang ke sini Mungkin Jeng Sultan berkenan menyampaikan salam untuk warga Jember Khusus untuk warga Jember Salam persaudaraan Salam sejahtera Barokah semuanya Semoga dijauhkan dari bencana juga Amin Dan terakhir Jeng Sultan Beberapa waktu lalu Jeng Sultan telah berkunjung ke Jember ya Boleh ceritakan sedikit tentang kunjungan tersebut? Jadi memang sejak tahun 2010 Kami itu sudah pernah ke Jember Melanjut dengan 2011 Pada saat itu Kita mendirikan pesan serendah Bahru Ulum Yang dibawa pimpinan K.H. Sudikun Di daerah Blok Kejepit Mengafiliasi kepada Kesudaran Banten Alhamdulillah Santra ini berkembang Dan kami juga Akhirnya akrab dengan penduduk di sana Seperti saudara gitu ya Jadi ketika kami hadir di sana itu Datang seperti ke rumah sendiri Ya Alhamdulillah Sambutannya sangat luar biasa Dan Kita berharap juga Dalam hal Peningkatan akhlas akhidah agama Islam ini Akan lebih berkembang di sana Seperti itu Baik Terima kasih banyak Jel Sultan telah berkenan menyapa kami DKI Radio Sehat selalu Panjang umur Dan berkah selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas doanya Amin Amin Demikian wawancara kita Dengan Sultan Banten ke-18 Sultan Syarif Muhammad S. Syafiuddin Beliau telah berkenan berbicara Di tengah kunjungan Ke lokasi bencana tsunami Banten Terima kasih atas doanya